Perusahaan pengiriman uang dan pertukaran uang Al-Ansari Financial Services mengumpulkan 773 juta dirham atau setara dengan 210 juta dolar pada IPO-nya di Dubai. Al-Ansari jadi perusahaan pertama yang listing di Dubai tahun ini. Perusahaan pengiriman uang dan pertukaran uang Al-Ansari Financial Services mengumpulkan 773 juta dirham setara 210 juta dolar. Setelah menetapkan harga saham di kisaran teratas. Al-Ansari Holding LLC menjual 750 juta saham masing-masing seharga 1,03 dirham memberi nilai perusahaan 2,1 miliar dolar. Sahamnya akan diperdagangkan pada 6 April. Al-Ansari jadi perusahaan pertama yang listing di Dubai pada tahun ini. IPO menarik total permintaan lebih dari 12,7 miliar dirham termasuk komitmen 200 juta dirham dari investor landasan National Bond Corp. Diluar Cornerstone Investor IPO oversubscribe 22 kali. Al-Ansari telah menerima cukup banyak pesanan untuk semua saham yang ditawarkan dalam waktu 1 jam. Sejak pembukaan buku pada 16 Maret, bahkan ketika pasar diguncang oleh jatuhnya beberapa pemberi pinjaman, mendengar Amerika Serikat dan kekhawatiran atas kredit Swiss Group. Al-Ansari adalah salah satu bisnis milik keluarga pertama di Uni Emirat Arab yang go public. Al-Ansari membukukan laba bersih 595 juta dirham pada 2022 dan mengharapkan untuk membayar dividen minimal 600 juta dirham untuk 2023. Berusaha merencanakan rasio pembayaran minimum-minimal 70 persen dari laba bersih setelah itu, Abu Dhabi Commercial Bank, AFG Airways, dan Emirates NDB Capital mengelola pedawaran tersebut. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!